Intro Seorang anak pecandu narkoba bernama Anggi Anggara berusia 16 tahun warga kisaran diserahkan kedua orang tuanya ke Polsek Kota Polres Asahan untuk dilakukan pembinaan. Penerimaan anak pecandu narkoba ini diterima langsung ke Polsek Kota Ibtu Rianto yang didampingi Riyadi Ketua Gerakan Antinarkotika Asahan. Menurut keterangan dari kedua orang tua Anggi, kalau anak ini sudah setahun menjadi pecandu narkoba dan sudah berhenti sekolah sejak tamatan SMP. Kedua orang tua Anggi berharap dengan menitipkannya di Polsek Kota bekerjasama dengan Granat anaknya tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Anak kami, adik kami ini akan kami bina disini, untuk kami berdayakan mungkin nanti malamnya akan kita beri siraman rohani, siangnya kita berdayakan untuk berkarya bersama. Mungkin disini rekan-rekan lihat ada tanaman cabai, ada tanaman semangka, ada pembuatan ikan lele, nanti adik-adik ini sebagai penggerak kegiatan tersebut. Pembinaan para pecandu narkoba ini nantinya terlebih dahulu akan diberikan siraman rohani dan kemudian diajak bercocok tanam serta membantu mengembang biakan ternak ikan lele. Lokasi tanah untuk bercocok tanam dan peternakan ikan lele sudah disediakan di lokasi Polsek Kota yang bekerjasama dengan Granat. Lokasi ini nantinya akan diperuntukkan untuk para warga pembinaan pecandu narkoba. Dari Hasan Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!